Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sarinah Mall Sarinah jadi salah satu bangunan ikonik yang letaknya berada di Jakarta Pusat Digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963 Sarinah adalah pusat perbelanjaan modern yang menjual produk dalam negeri Nama Sarinah sendiri diambil dari nama pengasuh Presiden Soekarno waktu kecil dulu Terkenal sebagai pusat perbelanjaan tersohor, Sarinah sempat meredup Namun, setelah direvitalisasi pada tahun 2020 Kini Sarinah kembali rame pengunjung Di Sarinah, kamu bisa jelajah kuliner Nusantara Berburu UMKM menyaksikan live musik hingga menikmati pameran budaya di distrik seni Gajah Mada Plaza Gajah Mada Plaza merupakan salah satu support block pertama di Jakarta Yang berdiri sejak tahun 1982 Dengan mengusung tema One Stop Shopping Pusat perbelanjaan ini selalu rame pengunjung dari dulu hingga sekarang Di sini, para pengunjung tidak hanya bisa berbelanja Melainkan juga berkulineran ria Berolahraga dan berkarauke Cocok untuk dijadikan destinasi wisata akhir pekan nanti Tunjungan Plaza Bila bersinggah di Surabaya Jangan lupa untuk mampir ke tunjungan Plaza Sebab, mal terbesar di Jawa Timur yang telah beroperasi sejak tahun 1986 ini Memiliki fasilitas lengkap Selain fasilitas yang lengkap Mal ini juga sangat luas Saking luasnya Suka bikin para pengunjung tersasar Maka dari itu Penting untuk membawa teman Yang sudah terbiasa nongkrong di tunjungan Plaza Terdiri dari enam lantai Di sinilah tempatnya tenat brand internasional dan lokal Selain bisa berbelanja Para pengunjung juga bisa kulineran ria Masra Indah Gak cuman di pulau Jawa saja Yang terkena memiliki banyak bangunan mall Di pulau Kalimantan juga terdapat Pusat kebelanjaan alias mall Yang dinamakan Masra Indah Masra Indah merupakan salah satu mall tertua desa Marinda Yang didirikan pada tahun 1980 Karena salah satu mall tertua desa Marinda Masra Indah sering dijadikan sebagai tempat belanja Sekaligus nostalgia oleh para masyarakat sekitar Meski hanya terdiri dari empat lantai Di sini kamu bisa berbelanja sekaligus berkulineran ria Bandung Indah Plaza Bandung Indah Plaza jadi salah satu mall Yang masih berkamu singgahi saat berlibur ke kota kembang Tempat pusat perbenan jalan ini Merupakan mall tertua Yang dibangun sekitar tahun 1980 Dan resmi beroperasi pada tahun 1989 Inilah yang menjadikan Bandung Indah Plaza Dijadikan sebagai mall ikonik di kota Bandung Mall regenderis ini Biasanya sangat ramai Dikunjungi oleh masyarakat sekitar Seat akhir pekan Sebab saat akhir pekan Aktivitas sekolah dan kantor libur Sehingga banyak dijadikan Sebagai waktu jalan-jalan ke mall Di sini para pengunjung bisa berbelanja Nonton film dan berkunalan ria Sederet mall tertua ini jadi salah satu tempat belanja ikonik Yang masih ramai dikunjungi hingga kini Jadi buat kamu yang berada di kelima wilayah di atas Majib banget buat mampir ke tempat pusat belanja ikonik dari sini Selamat berbelanja ya Jangan lupa share video ini Selamat menunggu Terima kasih Terima kasih.